Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Aka Alalakon Pada video kali ini saya ingin berbagi video tutorial cara Mengganti baterai remote PCX PCX 150 Dan untuk menggantinya sangat mudah teman-teman Ini juga berlaku untuk PCX yang 160 Kemudian juga punya Vario ya Kurang lebih sama seperti ini caranya Cuman beda bentuk saja teman-teman Tinggal kita menyesuaikan saja ya Namun caranya kurang lebih sama ya Jadi yang pertama yang harus kita sediakan adalah sendok teman-teman ya Jadi ini untuk membuka ya ujung sini Untuk membuka Ini teman-teman ya Disininya Ini kan ada anunya ya Ada tempat bukanya ya Kenapa ini harus kita ganti Karena baterainya sudah lemah teman-teman ya Ciri-ciri baterai sudah lemah Ini ada di lampunya sini teman-teman Ketika kita pencet Itu nyalanya itu Itu Hampir tidak kelihatan ya Tidak nyala teman-teman ya Cuman ini nyala sedikit ya Ketika diketekan tombol kunci nyala sedikit itu Yang lain tidak teman-teman ya Dan kemudian ketika kita gunakan Ini sering tidak connect teman-teman ya Meskipun jaraknya sudah 1 meter Ketika dikontak itu kadang tidak bisa ya Sudah lemah Jadi harus ganti baterai teman-teman Kalau sudah seperti itu ya Itu tandanya baterai sudah lemah ya Dan cara gantinya sangat mudah teman-teman ya Kita buka dulu yang ini Oke Jadi Bahan yang perlu kita siapkan Yaitu sendok Sendok makan ya Kemudian Baterai ya Baterai yang kodenya seperti ini teman-teman ya Yang kodenya seperti ini CR2032 ya Kebetulan ini saya beli merek Panasonic ya Teman-teman bisa beli merek yang lain Boleh Jadi ini CR2032 Ini kodenya teman-teman ya 3V ya Perhatikan 3V ya Oke Kita buka Kita buka remote-nya Ini cokel dengan Pangkannya sendok ini ya Begini Tinggal puter Nah Ini teman-teman ya Nah Ini sudah kebuka Ini pertama kali dibuka teman-teman Pertama kali dibuka Enggak keras teman-teman ya Jadi ada penguncinya teman-teman ya Buka penguncinya ini Nah ini Oke sudah terbuka ya Sudah terbuka Oke mungkin kurang kebawah lampunya ya Oke sudah terbuka teman-teman Ini Kita buka Jadi bagian dalamnya seperti ini teman-teman ya Seperti ini Posisinya seperti ini teman-teman ya Jadi ingat posisinya ya Jadi ini karet ya Karet seal untuk Mencegah air masuk ke dalam teman-teman ya Oke Seperti ini Kemudian ini baterainya ya Teman-teman ingat-ingat Posisi baterainya seperti ini ya Oke kita buka ini Kita cokkel Cara bukanya juga Menggunakan sendok ya Cokkel begini Nah Tunggu kan Langsung teman-teman Langsung loncat ini Merk maxel ya Pantesan bagus ya Tahan Tahan bertahun-tahun Ini sudah Berapa tahun ini 2019 Bulan 8 ya belinya Sampai sekarang baru ganti ini Di 2022 ya Bulan Maret ya Bulan April ya Bulan April tanggal 5 ini Oke kita ganti Kita ganti yang ini Kita buka saja Dengan Biasa ya Dengan kuku kita Dihuker-buka Begini Kalau teman-teman Pengen pakai gunting Silahkan pakai gunting Teman-teman ya Biar lebih mudah Ini saya pakai Tangan teman-teman Asal sobek saja ya Ini Ini teman-teman ya Merk Panasonic Kodenya sama ya CR2032 ya 3 volt Sama Oke Posisinya seperti ini Kita tinggal pasang Nah sudah Tinggal pasang ya Seperti ini teman-teman ya Kemudian kita Tempel lagi Pasang ya Begini Tempel begini Wow Oke sudah Coba kita tes Sudah ada teman-teman ya Tuh Sudah kelihatan kan lampunya kan Kalau sudah diganti baterai Lampunya sudah Terang teman-teman tuh Tuh Tadi kan gak ya Jadi begitu ya teman-teman ya Caranya sangat mudah Oke Selesai teman-teman ya Oke teman-teman Mungkin sampai sini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Bagi teman-teman yang subscribe Saya doakan Hidup teman-teman Tambah sukses Dan rezekinya Tambah lancar Oke terakhir dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton